TUNDUKKAN GIOSPADA Clear steering artinya dikendalikan dengan roda belakang Seperti yang kalian ketahui, mobil Grand Prix pada umumnya dibelokkan dengan perbedaan kecepatan pada roda kiri dan kanan Dan juga dibantu dengan guide lord Tapi dengan mengubah arah roda belakang, biospada bisa dengan mudah membelok titik uang sekecil apapun Radius biolognya bisa sekecil itu ya? Makanya dengan cara seperti itulah mereka akan menyerang mobil lawan Tidak, hal itu sulit dilakukan, Go Mekanisme steering itu sangatlah rentan Kalau digunakan untuk menyerang, bisa langsung rusak, kalian paham? Mungkin begitu Sudah henti kan, Go Rosos strada bukan tim seperti itu Mereka adalah pembalap hebat yang memperlakukan mobil mereka dengan baik Dan tidak pernah lalai melakukan perawatan mobilnya Kok sudah terkecoh kak Redsu? Bahkan Eisenwolf juga sudah menyadari sosok mereka yang sebenarnya Kalau begitu mereka kan bisa melaporkan langsung pada panitia Eisenwolf yang lebih tahu dari kita saja tidak melakukan apa-apa Itu artinya tidak terjadi apa-apa Tapi, bagaimanapun juga Apu di ZMC kita tidak akan rusak dengan semudah itu Kau seperti bukan Go yang biasanya saja Kata-katamu itu seperti salah pengejut Pengejut katamu Hei, kau mau kemana Ryo? Tiba-tiba aku teringat ada keperluan yang penting Eh, Ryo kenapa ya? Kalau menurut pendapatku, paling tidak ada dua faktor yang tidak terduga Di luar perhitungan yang bisa menyebabkan mobil terpaksa harus gugur di tengah pertandingan, Ryo Dua Yang pertama adalah karena kurangnya perawatan dan juga adanya masalah dalam suku cadang mobil Sehingga mobil tidak bisa bertahan lagi di tengah pertandingan Begitu ya, lalu yang satu lagi bagaimana? Dulu di laboratorium penelitian Ogami telah dikembangkan suatu alat yang bernama shock resonator Shock resonator? Apa itu? Alat itu menimbulkan getaran udara dengan suatu frekuensi tertentu Dengan kekuatan getaran udara itu, benda target bisa dihancurkan Apa hal seperti itu bisa dilakukan? Entahlah, selain prakteknya sulit, membidik targetnya juga tidak mudah, Ryo Bahkan Profesor Ogami itu pun akhirnya menyerah juga Michelle, kau terlalu cepat di tikungan Yang berikutnya adalah TRF Victory, kan? Kalau begitu mudah sekali Kemenangan yang ke-19 sudah pasti didapatkan Benar, jangan terlalu menganggap enteng Target kita adalah menjadi juara dunia Grand Prix Kegagalan karena hal sekecil apapun Tidak bisa dimaafkan Jadi maksudnya kau mau kita menjaga terus kerja sama tim? Kau tidak setuju? Kerja sama tim bikin susah saja Yang jadi incaranku adalah uang dan hadiah Lalu? Dalam setiap pertandingan dimanapun Akan selalu ada uang dan hadiah Pokoknya aku mau mendapatkan uang dan hadiah Dalam setiap pertandingan itu Aku tidak keberatan Karena aku pun menginginkan hal itu Dan aku yakin mereka juga punya ambisi yang sama Karena itulah kita harus kuat Tapi karena satu hal ini Yang harus kau camkan adalah Jangan sampai membuat kesalahan Yang bisa menyebabkan tim kita ketahuan dan menerima hukuman Apa kau mengerti? Iya, aku tahu itu Mungkin dibatalkan karena hujan Eh, hujan ini akan segera reda Aku tidak mau pertarungan dengan mereka harus dibatalkan hanya karena hujan Begitu juga dengan kami Ya, kami sudah menanti-nantikan pertandingan dengan kalian Carlo, kalian Sudah hentikan, Goh Di Jepang sering turun hujan, ya Aku benci dengan hujan Dan aku tidak menyukai hujan Sepertinya hujan akan reda, ya Jepang sering turun hujan Sepertinya hujan sudah reda Ayo kita bertanding dengan baik Agar tidak ada penyesalan di kemudian hari Tidak usah pakai jabatan dengan segala Carlo, aku lah yang akan menghabisimu nanti Jadi kau harus bersiap Nah, pertandingan pertama yang akan diadakan hari ini di arena spesial Fatikan Adalah pertandingan antara Rosostrada melawan Victory Tiga orang wakil dari masing-masing tim akan mengikuti pertarungan estafet yang menebarkan Agak, kak Jirmaru Apa sudah diputuskan? Siapa yang akan tampil? Belum, belum ada Kita tentukan dengan undian saja, kak Lagi-lagi undian Jora, Leonie Hari ini kalian istirahat saja, ya Boleh saja Aku tidak berminat ikut pertandingannya Tidak ada perempuannya Tunggu dulu, Carlo Apa? Hari ini aku sudah melakukan perawatan mobil dengan baik Kenapa harus aku yang istirahatkan? Merawat mobil itu sudah sepantasnya Kau tidak perlu merasa istimewa karenanya Tapi aku Pimpinannya adalah aku Sekarang aku Aku berhasil Aku berhasil Itu tidak adil Ini adalah undian yang sudah sepakati oleh kita semua Goko sudah tidak beruntung, ya Sepertinya mereka meremehkan kita Itu tidak penting Siapapun yang akan tampil, kita lah yang akan menang Nah, begitu pengering lintasan ini selesai bekerja Pertandingan akan segera dimulai Kini akan kuperkenalkan lintasan tempat pertandingan diadakan Para pembalap yang pertama memulai start di lapangan San Pietro adalah Julio dan Rio Selanjutnya, para pembalap yang akan meneruskan pertandingan mulai dari Museum Tiara Monti adalah Rukino dan Tokichi Lalu yang terakhir, Carlo dan Jay Sepertinya di arena ini ada banyak lintasan lurus panjang dan tikungan berdiameter besar Ya, mobil yang disetting berkecepatan tinggi akan umbul di sini Itu artinya kakak bisa memperlihatkan kehebatan laju mobilnya Itu semakin membuat periakin bahwa mobil kuliah yang harus tampil Kamu kemana? Pertandingan akan segera dimulai Para peserta, apakah kalian sudah siap semuanya? Lima detik lagi sebelum start Empat, tiga, dua, satu Mulai! Yang langsung meletak meninggalkan garis start adalah Neo Tridangel Sebenarnya yang benar dia akan melakukan serangan Pasti itu akan dilakukan dari jarak dekat Berarti aku harus meninggalkan sejauh mungkin Apa? Sementara Julius setiap meninggalkan start, mobilnya terus berjalan zigzag Apa yang sedang dilakukan ya? Kita lihat saja Apa yang kau rencanakan? Tidak akan kuberitahu Enak saja Dairager semakin jauh meninggalkannya Tim peringkat pertama Rosso Serada dalam keadaan terdesak Kakak keren sekali Untuk apa dia melakukan zigzag sebelum garis start? Aku tahu Kenapa? Lintasan masih belum kering sepenuhnya Jadi dengan zigzag, Julius pada memanaskan ban untuk meningkatkan daya cikramnya Lihatlah Rasanya sudah cukup Akan aku mulai sekarang Dio Sepada Oh, tiba-tiba saja Dio Sepada menambah kecepatan dan semakin dekat dengan Tridager Ternyata benar Ban Tridager masih belum panas Kalau terus begini, dia bisa tersusul Tersusul Akhirnya Dio Sepada berhasil mengungguli Tridager Kalau begitu, aku punya cara sendiri Apa? Slipstream? Nah, tariklah mobilku sampai banyak memanas Senaknya saja kau menempel di belakang mobil orang Kalau aku berada tepat di belakangnya, aku tidak bisa menyerang dengan mudah Akanku bertahankan posisi ini sampai rencananya bisa kukutahui Carlo, boleh kugunakan adio dansa? Apa boleh buat? Tapi jangan sampai menyolok Iya, aku tahu itu Bersiaplah Nah, tariklah mobilku sampai bannya memanas Ayo Carlo, boleh kugunakan adio dansa? Apa boleh buat? Tapi jangan sampai menyolok ya Ya, aku tahu Bersiaplah Mobilku tidak menarik lagi Aliran anginnya berpusat Tridager Tridager Padahal sedikit lagi saja hampir sempurna Ternyata benar Jadi ini yang menyebabkan kerusakan pada jamin RG dan Black Bladder Rio, apa Tridager baik-baik saja? Iya, hanya satu roda gigi yang pecah Aku masih mampu melanjutkan pertandingan Apa yang sudah dilakukan oleh Rio? Padahal lintasannya kan tidak butuh taknya tinggi Dasar ceroboh dia Takichi Hah? Biar kamu klanjikan Kenapa tiba-tiba bicara begitu dia? Dari kutah seperti ini, Magnum akan lebih unggul daripada Spin Cobra Siapa bilang? Aku sudah menyeting Spin Cobra agar melaju dengan kecepatan tinggi Tidak akan bisa Kalau tidak meluncur dengan kecepatan penuh bisa kalah dengan orang ini Bisa jadi Spin Cobra akan mengalami hal yang sama dengan Tridager Bicara apa kau ini, Go? Peristiwa itu kan hanya kecelakaan Kalau begitu coba ketanya kepada Rio Rio, kau dengar? Ada apa? Mobil mereka sudah melakukan sesuatu kan? Dengan yang namanya Adio atau... Entahlah, aku tidak jelas Yang kurasakan hanyalah dalam sesaat aleransi trim menjadi kacau Benar kan yang kubilang? Slip-slip menjadi kacau Oh, Go Aku tidak tahu apa yang sedang kau pikirkan Tapi ini sudah keterlaluan, tahu? Hei, kamu Jangan membuat masalah saja Apa? Sudah hentikan, Go Ini kan di tengah pertandingan Benar apa yang dikatakan oleh Rukino itu Sikapmu di tengah pertandingan ini memang sangat tidak sopan Apa maksudmu tidak sopan? Lagi pula? Merecekan Apa itu yang namanya pembalap Grand Prix, ha? Orang yang tidak ada hubungannya dengan pertandingan mikir saja Apa? Itu benar, Go Kali ini aku berada di sini karena telah terpilih Ku minta kau jangan mengganggu pertarungan antara kami berdua ya, Go Mengertilah Baiklah, Tokichi Tokichi Ada masalah apa lagi, Go? Berjuanglah, Tokichi Dan juga Kau harus hati-hati Go Dasar Orang yang cuma besar semangatnya saja Anak kaya ini pasti akan kau habisi Rukino Julio dari Rosostrada telah mencapai titik estapet yang kedua Pertandingan dilanjutkan oleh Rukino Rio Ayo, cepat Maaf Ayo, maju Spin Cobra Berikutnya, Victory telah berganti mobil Dari Trader ke Spin Cobra Tapi, Dios pada telah membuat jarak yang cukup jauh Mas, pasti akanmu kejar Carlo Mobil mereka sangat sensitif dengan angin Kalau menyerang tanpa perhitungan, bisa gagal Begitu ya Artinya terpaksa, course, melakukan radio dansa yang sesungguhnya Ayo, Undertrip Memasuki lintasan berliku dengan kecepatan tinggi Spin Cobra mengejar Dios pada Cepatlah datang Aku sudah bosan menunggu Mulailah, Lightning Drip Adio, dansa Tunggu Rukino Ada apa? Oh, akhirnya Spin Cobra berhasil menjalani Dios pada Yang benar saja Memang, apa salahnya menghancurkan bocah kaya yang besar kepala seperti dia Boleh saja, kalau kau memang mau menentang perintahku Tapi nanti, yang akan menangis karena tidak diizinkan ikut bertanding adalah kau sendiri, Rukino Cih, aku tahu Jangan senang dulu kau, bocah kaya Tapi Dios pada pun langsung menyusulnya kembali Lajunya benar-benar tidak bisa diperkirakan Kenapa bisa? Aku sudah tidak perlu lagi menunggumu Jangan diambil hati ya, bocah kaya Jay! Gue? Aku mohon Jay, izinkan aku menggantikanmu Aku harus membuat perhitungan dengan orang ini Lagipula, aku tidak akan merasa lega sebelum berhasil membongkar geduk mereka Aku mohon Jay, kau bukanlah permintaanku Aku juga minta padamu Aku juga ingin bertanding melawannya Carlo? Kau pernah bilang kan, akan menghentikan kemenangan kami yang berturut-turut itu? Eh, iya Kalau begitu, cobalah tunjukkan pada kami Apakah kau bisa melakukan hal itu atau tidak? Baiklah, Go Bertandinglah sebagai penghentiku Terima kasih, Jay Aku berhutang padamu Carlo, kita bertanding! Akanku beritahukan ini khusus untukmu Adio dansa yang kami perlihatkan pada waktu itu bukanlah tarik kematian yang sebenarnya Adio dansa sesungguhnya bagaikan kobaran api yang tidak terbendung Profesor, apa Anda setuju? Apa? Pembalap terakhir ditukar dengan Go? Hmm, ya Peraturan juga mengizinkan pergantian pemain asalkan belum menerima pengunci Aku juga tidak akan mencegah kalau memang Jay tidak berkebratan Dasar, Go Selalu saja senaknya sendiri Bimbinan, terima ini Maju, dia sepada Jay Toki, Jay Bukan aku Serahkan saja padaku Aku tidak dapat izin Cepat berikan Ayo Apa itu benar? Sudah aku bilang itu benar Apa boleh buat kalau begitu? Tapi kalau sampai kalah tidak akan kuampuni ya, Go Memangnya siapa yang mau kalah dengan orang seperti dia? Ayo, gantung! Nah, kedua tim telah selesai menyerahkan pengunci kepada pembalap terakhir Ada apa ini? Pembalap terakhir Victory jadi Go Saber! Baru saja datang pemberitahuan dari pihak Panitia mengenai adanya pergantian pemain terakhir dalam tim Victory Kita kembali ke pertandingan Nah, Rosos Trada masih tetap memimpin Sebentar lagi akan memasuki rintangan terakhir Yaitu lintasan lurus super panjang menuju puncak kubah St. Petro Api di lintasan lurus seperti ini Magrum akan memperlihatkan keunggulannya Akan kusuntur kau! Hihihi Ujelah kah? Duitasannya memperbutuhk spira Padahal aku sama sekali tidak mempersiapkan senting untuk tikungan Oh iya, dia pasti sengertau hal ini Dengan mulus, Dios pada terus menuruni lintasan spira Sementara Magrum sedang dalam kesulitan Keputusan Victory mengganti pemain ternyata salah besar Ah, padahal jalanannya menurun Apakah lintasannya lurus? Aku pasti bisa mengisulnya dengan segera Oh Magrum! Apakah lintasan ini terlalu berat bagi Magrum? Ah, bodoh Mobilnya terempas di lintasan Apakah kau masih mampu mengejar ketinggalannya? Andaikan ada lintasan lurus Pasti aku bisa Itu dia! Aku telah menemukan lintasan lurus Carlo dan Dios pada terus melaju dengan stabil Apakah hasil pertandingan sudah bisa dipastikan? Ternyata dia cuma besar mulut saja Padahal aku berharap dia sedikit lebih tangguh Apa? Hei, bagaimana? Aku telah menemukan jalan lurus dalam lintasan spiral ini Apa yang terjadi? Siklon Magrum melaju di dinding pembatas lintasan Ya, benar juga Itu sama saja Melintas dengan lintasan lurus Kalau begitu Biarpun lintasannya berbentuk spiral Magnum masih bisa mengeluarkan kecepatan maksimal Tapi itu kan teknik andalan kakak Kok curang? Go Ternyata dia banyak akalnya juga ya Magrum jelas semakin mendekati Dios pada Kalau begini Aku jadi semakin tertantang untuk mengalahkannya Mahindarlah Magnum Tornado Inilah adeodansa yang sebenarnya Kedua mobil yang keluar dari lintasan secara bersamaan Magnum dan Dios pada telah mendarat kembali di lintasan Kita lihat Dios pada telah mulai bergerak Tapi Magnum masih tetap terdiam Magnum Parah sekali Kalau gorsannya sedalam ini Pasti sedang mengenai baterai dan juga motornya Magnum Aku masih ingin terus bertanding Baiklah Aku tidak akan menyerah sampai saat terakhir Karena benturan tadi Mobilku jadi lambat Aku masih belum kalah Sekron Magnum yang tadinya terlihat rusak parah Ternyata mampu melanjutkan pertandingan Apakah kali ini dia bisa menyusul Dios pada yang sedang rusak? Apakah ini sudah berakhir? Berhasil 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 Sekron Magnum Berhasil menyusul Dios pada Garis finish Tiga sepuluh meter lagi Magnum Apa yang terjadi? Tempat di depan garis finish Magnum terhenti bergerak Rosho strada Membalik kedudukan Dan menang Pertandingan yang luar biasa Penonton sekalian Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi pembalap dan juga mobilnya Hey Jangan bercadah Memangnya siapa yang mau berjabat tangan denganmu? Begitu ya Baiklah Apa? Aku nantikan saat pertandingan berikutnya melawan kalian ya Keduanya berjabat tangan dengan erat Itu baru namanya pembalap Ini empat weder sejati